Rapimnas Partai Golkar, Kubu Abu Rizal Bakri dibuka hari ini hingga 25 Januari 2016 mendatang. Yang menanggap hal ini, tim Transisi akan melihat hasil rekomendasi dari Rapimnas tersebut. Anggota tim Transisi, Akbar Tanjung, mengatakan Rapimnas memang program dari DPP Partai Golkar. Rapimnas sendiri sebenarnya dimasukkan ke dalam persiapan munas. Namun menurut Akbar, Rapimnas yang digelar Kubu Abu Rizal Bakri tidak direkomendasikan oleh tim Transisi. Menurut Akbar, terjadi pembedaan, masuk kami perbedaan pemahaman antara tim Transisi dengan Abu Rizal Bakri. Tim Transisi merekomendasikan diselenggarakan yang munas bersama bukan menggelar Rapimnas terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Lalu Rapimnas itu kan adalah merupakan program daripada DPP. Saya ketahui memang ada Rapimnas, dan Rapimnas itu memang dimasukkan juga dalam rangka persiapan munas. Ya kita tunggu aja besok berkaitan dengan apa yang direkomendasikan oleh Rapimnas itu. Kalau lihat dari segi tugas daripada tim Transisi tidak menyebut-nyebut tentang Rapimnas. Yang disebut adalah tentang munas. Kalau misalnya ada soal Rapimnas, nanti mungkin ada anggota tim Transisi mengangkat soal Rapimnas, ya bisa saja. Tapi secara resminya tidak ada kaitan dengan tugas daripada tim Transisi.